Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa Dinkes Banjarbaru siapkan armada jemput bola untuk melakukan vaksinasi hingga ke pelosok daerah di wilayahnya terkait masih banyaknya jumlah vaksin yang tersedia Program vaksinasi yang diluncurkan pemerintah pusat untuk menambah daya kekebalan tubuh terhadap serangan COVID-19 terus dilakukan di berbagai daerah Demikian juga di kota Banjarbaru hingga kini pencapaian vaksin pertama sudah 64% lebih dan vaksin kedua mencapai 47,3% Bahkan saat ini stok vaksin masih cukup banyak baik untuk suntikan dosis pertama maupun kedua Untuk menyiasati hal tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Rizana Mirja kepada awak media menyatakan pihaknya kini menyiapkan armada untuk jemput bola ke pelosok guna memudahkan warga mendapatkan vaksin Manfaatkan kesempatan yang vaksin itu cukup banyak 30 ribuan lagi misalnya stok kita masih ada Tapi kami sekarang ini kesulitan mencari orang yang mau dipaksin Kami kan mungkin yang untuk nosok-nosok gitu Makanya jadi payah-payah minta tolong Kamat, luran, membantu kami membawa Kami datang ke sana input bola Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru terus berupaya mendukung percepatan vaksinasi sesuai target Presiden Jokowi Hingga akhir tahun sudah bisa mencapai 70% Rizmana Banjar TV